hai hai guys gimana kabarnya hari ini semoga semua sehat selalu ya welcome to my cozy corner hari ini kita akan mencoba monster museum ya guys game ini ada di steam for free guys jadi kalau kalian mau mencoba langsung aja ke steam nanti aku akan tulis di deskripsi box di bawah ya linknya kalian bisa lihat di situ jadi sekarang mumpung anak-anak sedang sekolah yuk kita main the king's cozy corner Hai Oke saat membantu kakek tua di Orient Hill ikuti pilar cahayanya Oke ini jadi yang membuat sama seperti yang membuat bakso simulator ya guys juga world of mystery lalu ada lagi apa ya jadi banyak ya guys kalian bisa lihat di steam itu gamenya bagus-bagus Hai Oke kita akan mulai ya kakek kaji cucuku akhirnya kamu datang juga selamat ya atas kelulusanmu baru lulus kita guys kapan ya terakhir kali kamu kesini sudah lama sekali ya kelihatannya lama kakek karena aku nggak ingat sama kakek seperti yang sudah kakek sampaikan lewat surat yang kakek kirim Hai hari ini adalah hari dimana kakek mewariskan museum ini Oke tapi sebelum itu kakek akan mengajarkan seluruh ilmu pengetahuan kakek mengenai monster kepadamu Oke jadi ini monster isinya museum isinya monster isinya monster isinya monster guys pertama-tama tolong ambilkan buku itu dan bawakan kemari buku dimana kek jadi jalannya sama seperti yang di bakso simulator ya guys gitu guys Oke kita akan coba dulu CNGB Oke tombol-tombol ini Oke ini achievement Oh kita akan dapat reward nanti n monster deks monster deks sama seperti yang di world of mystery itu juga ada monster deks ini quest oke Oke B B B ini back ya tas ya Oke lah Escape pause Oke kita akan lanjut jadi dimana bukunya kakek developer tolonglah berikan kami ini meja yang layak lah kenapa semua barang ditaruh di lantai ya kalau buku enggak papa ya guys ya seperti yang di bakso simulator kemarin makanannya di lantai semua hahaha lucu kali Oke monster deks adalah sebuah buku yang berisi catatan mengenai informasi para monster ya kita sudah lihat tadi ya n ya Oke tak ambil kakek bukumu kamu kalau nggak pakai buku kakek kau nggak pakai buku nggak bisa ya ya oke oke ya kembalikan buku ini adalah monster deks buku ini menyimpan informasi dari segala jenis monster yang ada oke buku inilah yang akan menjadi panduanmu kedepannya sebaiknya kamu membaca tunggu 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 ini suara kakek kok gini ya buku inilah yang akan menjadi panduanmu kedepannya sebaiknya kamu membaca dan memahami informasi-informasi yang tersedia di buku ini bisa guys jadi normal aja ya kakek sengaja memberi kamu buku yang belum lengkap supaya kamu bisa mengisinya sendiri Baiklah sekarang kita ke pelajaran selanjutnya ya pergilah ke toko batu Oke lalu pergilah ke toko artifat kakek sudah menitipkan barang-barang yang kamu butuhkan di sana jadi kamu tinggal ambil saja ya kakek kan bertemu aku kenapa nggak kakek kasih disini saja jadi aku nggak harus kesana kakek kakek inilah oh ini monster apa loh nggak pakai baju jarton monster yang sama dapat kamu gabungkan untuk menaikkan pangkat Oke lah uh uh Wow kotanya Wow ada pohon Wow oke guys ini jadi Hai kotanya lebih bagus daripada tapi tetap saja tetap aja ada silambat kita akan mengambil barang kita disini kalau ada paket ya jadi ini toko batu grafiknya sudah bagus guys ya dulu juga bagus ya meskipun uh sekarang penduduknya memiliki wajah guys uh mbak 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 eh ayo ke caraku mbak bisa nggak mbak wuih 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 tinggung ding dong ayo 1 2 1 2 1 2 1 2 nanggur Oh ayo cepetan ini toko batu kita ditunggu kakek lah ini batu apalah batu apa ini batu kali ini batu poalam apalah ini kosong om gak ada nama kah om namanya penjual batu oke oh oh selamat datang ada yang dapat kami bantu yang saya bantu pesanan kakek oh jadi sekarang kalau ada pilihan ada angkanya tadi ada angka 1 di sebelahnya guys ya berarti kita tekan angka 1 begitu oh oh jadi kamu cucunya kakekmu sering bercerita tentangmu batu normal ya kalau dapat batu normal kita ambil saja di pinggir jalan wah kocak kok nih pesanan kakekmu satu batu normal satu lagi sekeranjang gitu kakek sama-sama kalau kamu mau beli batu-batu terbagus di muka bumi ini silahkan kembali lagi jadi penjual batu ini mungkin kah santa yang menyamar sampai jumpa semoga harimu menyenangkan kamu baru saja mendapatkan sebuah item kamu dapat mengecek dengan menekan tombol B inventory oke gak bisa diambil kah bisa kah lempar kesana lempar ke orangnya gak bisa guys jadi ini hotbar nya ada banyak ya 1 2 3 4 5 6 7 8 kalau yang di bakso simulator itu cuma 5 kalau enggak 6 jadi agak kesulitan untuk membawa barang harus kembali-kembali dulu topless wear toko bekas oh belum ada mbak mbak mana barangmu mbak mbak horror mbak kamu dia macam takut aku mbak kenapa oh merah gak bisa lewat oke off limit ya guys mbak kenapa semua cewek ya gak ada cowoknya oh oh ini cewek juga kan mbak 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 dalam pengembangan oh ada area bertarung arena bertarung oke kita akan tunggu nanti ya guys kita akan memainkan ini lagi nanti sepertinya bagus statue zes ini patung moai tapi kenapa badannya dan aku seperti mengenali patung ini ya guys sudah lah kita lanjut saja ini juga mbak oh jadi yang boy yang cowok cuma anak kecil ini hai dek 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 kamu adalah makhluk langka di kota ini dek hanya kamu cowoknya sungguh kah di belakang juga ada kan mbak semua loh ini halo dek apa nih ini ya toko artifak oke jadi kita harus menghafalkan oh ini adalah kakak kakak kamu juga boy oke lanjut siapa orang ini mencurigakan sekali gak bisa pukul yang di bakso simulator bisa pukul guys bogem gitu penjual artifak halo dek ada yang bisa saya bantu oke jadi sudah tua kaya tanya karena dia memanggil kita dek kakek biar saya pikir dulu ya eh sejak kapan kamu berdiri disana dek ada yang bisa saya bantu pesanan kakek pesanan kakek biar saya pikir dulu ya jadi dia looping guys error nih orangnya eh daripada kamu menghabiskan satu hari ngomong sama dia ini barang kakekmu kenapa kamu yang bawa mohon maaf ya tapi bapak ini memang sedikit pelupa ini bukan pelupa lagi ini sepertinya dia demensia sama-sama kamu siapa loh wih mana lah barangnya B oh ini apa ini kotak salju guys apalah ini ini apa ambil 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 kalau dia memang pelupa kalau kita ambil dia gak akan ingat udahlah kita pulang atau kita mau melihat-lihat dulu kita ini ditunggu kakek kita kembali dulu aja ini apa lagi lapangan basket oke aku akan kembali bermain basket nanti jadi ini ada gang aku takut lewat gang kecil kecil ini museum kita masuk kenapa gak bisa oh kakek di luar oke kakek gajib 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 eh kakek bagaimana dengan jarton kamu tidak tersesat kan ya masih bisa pulang lah ya nah ini dia yaudah yuk sekarang ikut kakek pelajaran berikutnya ada di dunia lain dunia lain yuk ikut kakek ke belakang museum oke oke ada sesuatu di pantat kakek oke 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 kita ambil kita ambil oke apa sih itu kaca pembesar kah untuk apalah oke 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 wah kakek hilang silent hill silent hill no aku gak mau masuk enchanted forest kakek sudah kita relakan saja kakek ya masuk guys masuk guys wah jadi cucu yang baik lah selamat datang di orient hill oke dulu pas kamu masih balita kakek pernah ajak kamu kesini tapi kamu pasti kamu sudah lupa hahaha iya memang sudah lupa kek aku aja gak ingat kalau ini kakek sedih kita sekarang berada di dunia lain portal yang barusan kita masukin itu bisa bawa kita ke berbagai tempat di luar dunia kita oke terus yang di belakang kita ini adalah tempat pemanggilan monster yang biasa disebut dengan summoning platform oke tempat sakral horror kali sekarang kita masuk ke pelajaran berikut yaitu pemanggilan monster tolong perhatikan baik-baik ya pertama-tama aku akan menaruh essence ke salah satu lingkaran di summoning platform ini essence oh itu yang tadi yang di toko itu terus gimana jadi essence oke baiklah sekarang kita lihat untuk memanggil monster umumnya kita perlu empat barang oke guys empat guys essence batu elemen artifact dan toples makanya tadi ada toko toples toples jar ya toples jar ya namanya mungkin ya nah kamu kan sudah memegang batu elemen dan artifact letakkan kedua benda itu di lingkarannya masing-masing ya ini kakek kasih kamu toplesnya juga ingat ya toples harus selalu berada di lingkaran tengah oke lah kek untuk memanggil monster kita perlu empat bahan utama ini guys essence batu elemen artifact dan toples oke pastikan bahan-bahan sudah sesuai dengan monster deck agar monster yang kamu inginkan bisa terpanggil oh jadi di monster deck nanti itu seperti buku resep ya guys jadi kalau kita ingin memanggil monster apa itu akan tertulis disitu bahannya seperti ini ya kan summonnya ya aku belum coba jadi aku gak tau ya guys pastikan juga lokasi summoning platform sudah sesuai karena lokasi juga menentukan hasil monsternya loh gitu kah jadi akan ada banyak summoning platform sepertinya letakkan bahan di lingkaran summoning platform oke jadi tiga bahan itu di di sekeliling ini ya toples harus berada di tengah agar proses berhasil pemanggilannya ya klik panggil dan monster masuk ke dalam toples cukup kah dimasukkan toples lalu lalu kita harus bagaimana ini kah begini kah place down oke place down oke jadi toplesnya dimana oh ini toples toplesnya unik sekali seperti kotak susu lah besar besar ternyata toplesnya wah gitu guys baiklah sekarang kita tinggal menunggu monster untuk datang dan masuk ke dalam toples tersebut oke sambil tunggu yuk kita makan popcorn kek eh eh wah jadi usah lu 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 kakek eh cepetan lah kelihatannya tertimpu sesuatu satu minggu kemudian lu lah kakek gimana lu siapa kamu kenapa kamu pakai topeng yang aneh sekali eh oke oke eh bro akhirnya lu sadar juga lu siapa bro lu ditemukan pingsan di dekat samling platform minggu lalu minggu lalu satu minggu iya lu udah tiduran di tempat gue lebih dari satu minggu bro kamu siapa lu kakekku dimana kakek apa lu disana sendirian bro oh kakek hilang lah tunggu jangan bilang lu cucu dari kakek kajit ya benar kakek terkenalkah hah sabar jangan jangan lu pada memanggil sesuatu yang terlarang gimana gue tau lah kakek lah yang memanggil apa yang lu lihat terakhir portal ya portal hmm yaudah sementara ini lu balik ke dunia lu dulu deh lu jadi duniamu ini dimana lu bang bang kamu menyuruh aku kembali ke dunia ku sudah satu minggu gak ada yang mengurus museum kakek lu ini orang yang aneh juga untuk masalah kakek lu nanti gua bakal bantu cari oh terima kasih hello panggil gua researcher gua bisa bantu isiin informasi di monster deks oke gak mau aku panggil kamu researcher aku akan panggil kamu bang abang 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 hijau kalau lu ketemu monster yang belum diketahui informasinya kasih aja ke gua nanti gua akan bantuin misi informasinya di monster deks oke jadi dia akan menulis penjelasan di monster deks setiap lu kasih setiap kali lu kasih gua monster baru gua bakal kasih lu duit juga oh ala yaudah balik sana yaudah sana balik jangan lama-lama disini lalu yang ngajak ngomong gua kita dimana wuih oke lah aku gak mau kembali dulu aku mau lihat aku mau pindah ke kota ini gak bisa kak oriental ini aku paling suka kak aku aku mau pindah sini aja lah boleh kak oke guys aku mau lihat dulu ya sebentar ya kelihatannya gak akan ada item belum karena kita disuruh kembali ke sana bisa loncat kau bisa apa ini carrot carrot ada yang busuk ambil apa ini apa tadi apa tadi ada yang bisa di interaksi guys ini kak oke kapan oke dalam pengembangan wala belum oke lah ini juga kak pertanian jadi 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 satu kelihatannya ini akan bakal jadi rumah kita yoh karena ini dalam pengembangan pertaniannya kalau bisa bertani ini akan jadi wilayah kita juga ya sudah kita akan kembali dulu ke ini kota apa ini jar giart tahun maksudnya dimana loh woy nyangkut woy woy gak ada penduduk loh guys oh research oke ini tempatnya itu tadi orang yang menyelamatkan kita nah ini kok kamu sudah disini kenapa kulitmu hijau kamu saudaranya srekah swag bye bro kamu broin aku ya aku akan broin kamu gak bisa loncat guys gak bisa kesana belum mungkin ya oh disini tidak ada oke kita akan langsung ke jar tahun ya kita aku gak tau harus lihat mana ini tersesat apa inilah summoning platform ini sepertinya nanti help aku gak bisa kembali help oke guys aku gak bisa kembali gak ada map makas gak ada map oke mungkin itu mungkin ini mungkin oh ya betul untung saja kita bisa keluar charton oh klik bahan bahan untuk cari tahu ini loh orient oke jadi kalau kita masuk kita akan kemana sana tadi kah ya sudah kita kembali dulu tunggu ya jadi ini gangnya di depannya si lambat ya kita harus ingat gimana masuk oke kita lihat jurnal kembali kota melalui portal temui pria misterius di depan museum mana sih wuuh inilah ini yang di toko ya guys kelihatannya eh kamu kembali juga apa yang terjadi kok kami diserang apa diserang kakekmu kemana dia menghilang menghilang sudah satu minggu sejak kabar terakhir dari kalian kamu siapa lagi aneh sekali jika kakekmu menghilang begitu saja apalagi ini kan hari dia mau pensiun sebelum kalian menghilang apa yang kalian lakukan memanggil monster mungkin kita harus mencoba untuk memanggil monster itu lagi boleh kalau tidak salah artifat yang kamu ambil di toko adalah kotak salju apakah kalian juga menggunakan itu saat memanggilan iya lukan yang kasih kamu kotak salju gawat itu sangat mahal kelihatannya dia juga kiri guys tapi gak apa-apa aku yakin kamu bisa mengumpulkan uang dari usaha museum pakemu kamu gak akan membantuku kah sementara itu aku akan mencari informasi lain dan aku pasti akan memberitahumu tidak ada informasi yang berguna oke oh iya tolong ambil monster ini kemarin kakekmu ada titik ke aku monster kita dapat monster apa 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 ini lalu kita harus bagaimana masuk ke dalam museum ya iyalah udah jelas sekali oke ada yang meletakkan catatan di lantai gak bisa kamu tempel di situ semua ditaruh di lantai jadi semua suka lesehan oke terima kasih monster gratisnya ya museum jemluk ada yang urus jadi aku ambil aja hehehe asam ada yang maling ternyata pergi ke etalase terdekat dan klik etalase klik ganti monster untuk memajang monster kamu juga bisa menghias interior dan eksterior etalase untuk menyesuaikan dengan monsternya oke oke jadi hilang semua ternyata kita kemarin tuh yang ada kakek itu diambil semua guys kita akan taruh sini atau sini biar jauh dari pintu depot wih harganya apakah gampang cari uang disini kita akan coba ganti monster apa namanya monster ini minitor minitor dapatnya 5 dolar oke 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 suaranya kalau dapat item sama seperti world of mystery dun 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 aku dapat essence langkah loh guys banyak kali oke jadi tidak bisa gak beli essence bisa kan ya yang di tempatnya orang itu tadi ingan essence jangan lupa untuk klik ganti pelang menjadi buka agar museummu bisa menyambut pelanggan tutorial selesai sekarang kamu bisa memajang monster menghias museum dan membuat kakek bangga kakek sudah hilang kakek hilang halo kamu kasihan sekali dipajang disitu gak bisa makan laparkah nanti aku carikan makanan kita akan selipkan disela-sela kaca sini oke kalau kita akan gimana ini kakek aku gak tahu harus kemana kakek kakek jadi kita harus gimana kita akan bertualang bertualang oke jangan masuk ke gang-gang kecil ya horror kali disini game game akhir pekan ini banyak pocong 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 something seperti apa ini apa ini bisa gak diambil kenapa gak bisa diambil eh huh 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 gila selamat datang di sarang penyihir disini kalian bisa mengabungkan monster untuk menaikkan pangkat mereka setiap monster memiliki pangkat masing-masing semakin tinggi pangkat suatu monster maka semakin berharga monster tersebut begitu gabungkan dua monster dengan jenis dan pangkat yang sama jenis dan pangkat untuk mendapatkan satu monster dengan jenis yang sama namun dengan pangkat yang lebih tinggi oh gitu oke udah kah oke oh begitu oke kita ngomong sama mbaknya bisakah humpung dia ada kesana lah cepat ambil 10 ribu guys kasihan lah mbaknya ini mengumpulkan dengan susah payah lalu kita ambil begitu aja mbak mbak uangmu uangmu tak ambil mbak 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 aku ngaku mbak 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 biarin ya oke gak apa-apa ambil aja aku rela kok oke hehehe sapunya boleh gak diambil mbak 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 aku mau sapu mbak oke lanjut kakung oh ternyata kita harus masuk sana masuk sini kantung emas nanti kita akan membuka di rumah kita akan unboxing di rumah guys jadi yang merah gak bisa ya jadi kalau dari sana ya museum itu tadi kita sambil mengapalkan ini apa toko furniture guys oke lapangan basket jadi ini kemarin belum buka toko furniture nya mbak oh ada sesuatu disitu mbak sorry mbak ya permisi mbak ambil usah dupa apakah dupa digunakan untuk summon monster juga seperti ini seperti di world of mystery oke jadi kita belum tahu kita akan butuh apa brochure haruskah kita beli kita akan melihat-lihat dulu guys takutnya nanti beli-beli terus di habis uangnya ternyata tidak terpakai artifact oke jadi sudah tidak ada pria misterius kalau kita bicara apa dia ya bisa diajak bicara kah sesajen pasir emas daging dupa oke jadi ini essence ya oke kita hafalkan dulu harganya 4.000 unknown 10.000 legendaris harus pakai itu kita harus mengumpulkan ini berarti achievement ya iyalah apa apa misi 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 ini apa pisau purga om om kenapa berdirimu begitu om gak pakai kursi kak om duduk situ lho om wih senjata alien oke jadi di seberangnya tuku apa ini tanaman wow 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 telur pas kah oh masih Easter kah ya kah ya kah takut aku takut lah nanti tiba-tiba jayang loncat dari situ rumah pemain jadi kita belum dapat rumah sekarang ya masih dalam pengembangan kita akan tidur di museum bersama monster kita ini jual apa amulet pas oke kucing lah kucing besar kakung yuk 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 putuk daging guys buat apa daging ya kita masuk ya pecu ini untuk apa gak tau kamu menyembunyikan sesuatu jadi semuanya dirampas barangnya untuk udah gak ada ya oke gak ada gang jadi ini apa oke ini arena bertarung yang tadi jadi hanya memutar jalannya guys ya oh ini toples bear oke ini apa toko bekas oke jadi toples disini belinya buah gurun oh oke oke jadi begitu ya kalau kita menggunakan toples tertentu oh gitu jadi dapatnya monsternya mungkin akan sesuai dengan toplesnya gitu ya oh kakak cantik kalilah oh wah cantik kali kakaknya baik kak aku akan datang lagi nanti untuk membeli toples ini kita sudah kembali dari awal ini sih lambat aku melihat ada sesuatu disini pak ambil barang kah mbak oke 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 di atas juga nempel adakah misi oh ini yang tadi ya oke iyalah di depan silam kita lupa aku yang lupa guys sorry kamu sampah PT kamu sampah kamu itu yang sampah jadi sudah gak ada kakung kakung oke furniture oke kita sudah kembali ke sudah semua ya jadi bagaimana jadi gimana tunggu tunggu jadi sekarang aku gak tahu harus kemana guys jadi gini ya oh begitu jadi kita harus mengumpulkan monster-monster ini kita akan mencoba satu jadi tadi aku dapat kantung emas ya kita akan beli ini aja toples arwah batu normal dan esens dasar ya kita akan mencoba satu caranya bagaimana ya toples arwah batu normal esens dasar oke 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 oh daging kita akan beli juga kah tadi juga ada ya untuk apa ya beli kita udah dapat tadi tunggu apalagi ya tadi toples toples dan apa tadi aduh ya ampun belum belum kok lupa batu batu ya batu normal dan toples karena aku masih belum hafal guys jadi gak apa apa ya aku sudah ini tadi jadi mohon maaf kalau aku berputar putar ya aku gak apa batu lah batu batu gak disini tadi tadi di dekatnya museum oke kita akan beli toples dulu bayang gak kembali kembali kita beli aja semua dua biji untuk setiap jenisnya inventori inventory banyak kan itu dua tiga 50 slot oke kita akan cari batu ini ya toko batu batu normal oke ini apa batu api ini juga batu api om 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 aku ambil ya om oke silahkan oke jadi kita akan mencoba sama disini di orient ya oke oke kita akan mencoba loh kok disini jadi bagaimana oke jadi disini kan itunya untuk memanggilnya what's this oke disini ternyata ya kan ya disini ya oke kita lihat lagi kantung emas batu normal esens dasar aku lupa batu yang ini ya ya ini kan ya arwah kantung emas esens dasar yang mana ini atau yang ini jadi ada gambarnya kelihatannya ya kan yang putih jadi ada warnanya guys kita gak akan salah yang kita akan coba oke 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 lalu salah kah lalu lalu gimana salah kah oh inilah oke oh kok salah ini ini apa maksudnya oh gitu oh jadi gak bisa seenaknya guys gak bisa diambil kah terlanjur gimana terus wah gimana ini gak bisa terus gimana loh terlanjur jadi gini guys ya ini oh yang disini loh guys yang ada kursinya dapat dipanggil di summoning platform normal oh ini api kelihatannya guys jadi gimana kembalikan batuku lah gak bisa diambil lagi nah terus gimana loh tunggu 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 mungkin kah tunggu ya tunggu ya ini api kan kita akan mencari yang api tunggu 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 nah ya kan kita akan mencoba ini saja sesajen oh gak punya sesajen kita beli dulu tunggu kita beli dulu oke ya betul kan ya kita akan kembali dulu untuk membeli sesajen harusnya tadi kita beli sekalian yuk aku gak menyangka kan ada lokasi tertentu guys aku kira eh gak bisa ditinggal guys terus gimana lo diambil gak bisa kok wah wah oke oke ditekan E guys ternyata oke i'll be back jadi kalau ditinggal akan hilang gak boleh ditinggal ternyata oke aku akan skip supaya kalian gak lama menunggu aku kembali ya kita akan kembali lagi disini nanti oke guys jadi aku sudah kembali ya kita akan memakai eh ini loh ya salah salah bukan yang ini toples arwah oke toples arwah sesajen batu api sesajen batu api esens dasar oke esens dasar jadi batu api bukan batu itu sesajen ini dan sudah ya uh miring bisa kah oke tanggil uh 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 kecil red banas pati jadi gimana ini Inikah yang gue dapat Bisakah dia besar nanti Atau memang bentuknya seperti ini Tapi kenapa kok Gak sama keluarnya Haruskah Apa ini Jadi apa Jadi gimana Tunggu tunggu Kita akan coba berikan ke ini Researcher ya Dia yang akan mengisi datanya Ke ini Permisi Oh ini lain Jadi rumahnya Researcher ada di Dalam sini sepertinya Ya ini kan Nah ini Reset Pasang toplesnya yang bener di meja Nyoh Terus gimana Tuh Uhuhuh lah horror Monster ditemukan Jadi ini Boleh ku ambil lagi kah Tidak mau Sudah selesai kok Oh ini Guys Begitu Jadi Belum tentu Kalau kita memasang ini Yang keluar ini Bisa nanti Keluar ini Begitu Jadi ada Berapa macam Berapa macam Gitu ya Ada berapa macam Oke Kita banyak sekali Guys Oke lah Kita akan mencoba lagi Di Episode berikutnya Oke Jadi Tutorial researcher Kita gak baca tadi Selamat datang di research facility Disini researcher akan membantumu Untuk mengisi monster dexmu Pertama Letakkan toples berisi monster Di atas meja Ini Pastikan informasi monster tersebut Masih kosong di monster dex ya Jadi kalau sudah di research Gak bisa Klik researcher Dan researcher akan mulai Meneliti Meneliti Setelahnya Deskripsi dan informasi monster tersebut Akan muncul di monster dex Oke Researcher juga akan memberikanmu Uang sebagai tanda terima kasih Karena kamu telah membantunya latihan Mengenali monster Anggepannya seperti Biaya les Oke Wih Wih tempatnya Apa ini Mancing Wih Aduh mancing lah guys Tidak ada hari yang buruk untuk memancing Karena disini Kamu bisa memancing berbagai macam hadiah Dan ini bukan hanya dari sekadar ikan Wih Pertama Pergi ke area Dengan riak air Dan klik memancing Untuk memulai sesi memancing Oke Tunggulah sampai ada persikan air Lalu klik F Untuk memulai proses penangkapan Saat sebuah baris muncul Kamu harus klik F Setiap panahnya berada di area hijau Oke Klik terus sampai garis Baris biru terisi penuh Dan kamu akan mendapatkan hadiahnya Haruskah kita mencoba Wuuu Gila Kita akan mencoba di episode berikutnya guys Jadi kalau kalian penasaran ya Kalian harus stand by Di channelku ya guys Kita akan mencoba besok ya Terima kasih sudah bergabung bersamaku hari ini Bagi kalian yang menyukai videonya Tolong di like and subscribe Dan juga tekan tombol lonceng Supaya notifikasinya bisa masuk ya Kalian tidak akan tertinggal Dengan video-video ku yang baru ya Oke guys Terima kasih Semoga hari kalian menyenangkan See you again in next episode Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.